Intro Halo guys Selamat datang Aku Melanie Aku Cynthia Nah kali ini kami akan mereview beberapa cafe yang ada di bekas batu Saat ini kami ada di Aksen yang terletak di jalan Arifin Ahmad Dan kali ini juga kami memesan aku fresh milk Aku Caramel Dan french fries barbecue Ikutin kami terus ya Bye Nah untuk cafe pertama yang kami datangi adalah cafe Aksen yang terletak di jalan Arifin Ahmad Lumayan jauh tapi ketika sampai di tempat ternyata worth it banget Aksen menggunakan ciri khas minimalis dan industrial sebagai pilihan interior desain ruangannya Yang menariknya juga Aksen punya fasilitas yang cukup lengkap Seperti lapangan parkir yang luas Kebersihan setiap sudut cafe, musola, dan wifi Gak hanya anak remaja Aksen juga banyak dikunjungi oleh pekerja dan keluarga karena tempatnya yang nyaman dan cocok untuk berdiskusi Selain itu, pilihan makanan dan minuman juga sangat banyak dengan harga yang terjangkau anti-jubol untuk semua kantong remaja Aksen cafe dibuka setiap hari pada jam 10 pagi sampai 10 malam Aksen menjadi salah satu cafe yang digemari semua orang Makanan dan minuman yang tersedia pun cukup unik dan customer service yang sopan Jadi teman-teman boleh nih ya berkunjung ke Aksen Selanjutnya kita masuk ke cafe yang kedua yang dikenal dengan nama Warung Siks Warung Siks adalah cafe yang sedang viral di kalangan anak muda khususnya mahasiswa di kota Mekanbaru Warung Siks terletak di jalan Merpati Sakti Warung Siks sendiri buka dari jam 3 sore sampai jam 1 malam Nah, di Warung Siks ini sangat cocok diadikan tempat nongkrong sebagai pehilang rasa lelah setelah kuliah Ataupun sebagai tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas bersama teman Di Warung Siks ini mengusung tema vintage dalam dekorasi yang dipakainya Banyaknya foto-foto abstrak yang digantung di dinding menambah keestetikan yang ditampilkan oleh cafe ini Bisa kita lihat ketika mengunjungi Warung Siks ini terdapat banyak tanaman hijau yang bisa memanjakan mata Yang dapat membuat pikiran kita relax di saat tugas sedang menghadang Fasilitas yang disediakan di Warung Siks juga lumayan lengkap Misalnya saja, Warung Siks menyediakan musolah untuk sholat bagi yang muslim Toilet dan juga wifi yang lancar jika ingin bermain internet Makanan dan minuman yang ditawarkan di Warung Siks sendiri juga pas di kantong mahasiswa Apalagi anak kos yang kadang duitnya pas-pasan di waktu akhir bulan Nah pada saat berkunjung ke sini, kami memakan merebus dan juga memesan minuman tight tea dan juga strawberry milky Jika dibandingkan dari kedua cafe yang kami kunjungi ini, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya Aksen sendiri mempunyai suasana yang lebih nyaman karena menyediakan ruangan yang dapat kita pilih sesuai yang kita inginkan Sementara, Warung Siks menyediakan makanan dan minuman yang jauh lebih terjangkau dibandingkan Aksen Sekian review cafe dari kami Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye! Terima kasih sudah menonton